PMI Kabupaten Sumedang Di prediksi hanya sampai satu minggu ke depan Stok darah di PMI mulai menipis Salah satu faktor penyebabnya yakni permintaan yang meningkat Pasca tingginya kasus COVID-19 di Kabupaten Sumedang Kalau stok ini berapa lamanya Kan juga paling yang rutin itu untuk talasemi sama yang cuci darah itu HD Jadi masih aman hari ya hitungannya Kalau sudah di angka 50 kita udah harus cari lagi Biasanya kalau nggak ada donor pengganti yang gitu Jadi yang butuh harus membawa orang untuk diambil darahnya Jadi sejauh ini sebenarnya aman atau ini? Aman untuk satu minggu mungkin Menurut Ety Ratnawati menipisnya persediaan darah di PMI Kabupaten Sumedang terjadi Karena tingginya permintaan tidak dibarengi dengan jumlah pendonor Menurut data pendonor ke PMI Kabupaten Sumedang didominasi oleh pekerja Dan saat ini pekerja sebagian besar tengah menjalankan work from home atau WFH Diki Guntara, Bandung TV